Dipersembahkan oleh Kita tetap menunggu hasil tentunya Tapi sebelum kita berdiskusi Mengenai apa yang mau disampaikan oleh Media Indonesia, Media Group Kita akan ikuti dahulu Bang Godin dan Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia Untuk hari ini, Kamis 15 Februari 2024 Demokrasi tidak boleh mati Demokrasi tidak boleh mati Perhelatan demokrasi melalui Pemilihan umum 5 tahunan di tanah air Nyaris usai Jutaan masyarakat terlihat Begitu antusias menggunakan Hak suara mereka untuk memilih Pemimpin negeri dan wakil mereka Di parlemen untuk 5 tahun ke depan Walaupun belum final Sejumlah lembaga survei sudah memublikasikan Hasil hitung cepat atau quick count Terkait hasil pencoblosan suara pemilu 2024 Berdasarkan hitung cepat Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Memperoleh perolehan suara Di atas 50% Dari jumlah pemilih yang ikut mencoblos Pada ajang Pilpres Sementara itu, PDIP masih memimpin Perolehan suara untuk pemilihan Anggota legislatif dengan kisaran 17% hingga 20% suara Apabila perolehan hitung cepat tersebut Tidak berbeda jauh dengan hitungan resmi Yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maka hampir dipastikan Prabowo Gibran memenangi Perhelatan Pilpres 2024 ini Prabowo Gibran mengungguli Pasangan Anis Baswedan Mahaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD Hanya dalam satu putaran Versi hitung cepat lembaga survei Namun demikian, banyak kalangan Terutama yang khawatir dengan proses tahapan pemilu 2024 Sudah memprediksi situasi ini bakal terjadi Berbagai dugaan pelanggaran Baik pelanggaran regulasi maupun yang paling utama Menabrak etika politik Terjadi Bahkan tak tanggung-tanggung Dugaan pelanggaran ini seperti diorkestrasi kekuasaan Semuanya terlihat begitu telanjang Dilakukan tanpa mengindahkan kritik publik secara luas Sebut saja dari upaya meloloskan pencalonan Gibran Sebagai cawa pres melalui utak atik Peraturan Perundangan di Mahkamah Konstitusi Atau MK Yang saat itu diketuai Anwar Usman Yang merupakan adik ipar Jokowi Dodo Kemudian penyalahgunaan pemberian bantuan sosial atau bansos Dari dana APBN kepada masyarakat miskin Yang diklaim Sebagai bantuan Jokowi Dodo Yang tak kalah brutalnya yaitu Upaya mengerahkan pejabat kepala daerah Pilihan penguasa dan kepala desa Untuk memenangkan paslon tertentu Bahkan Jokowi Dodo sendirilah yang menyatakan Presiden boleh berpihak kepada paslon tertentu Padahal di panggung yang sama Jokowi Dodo selalu mengeluarkan ancaman Kepada para aparat sipil negara atau ASN Yang tidak bersikap netral dalam pemilu Ada perbedaan antara panggung depan Dan panggung belakang Hahaha Yang semakin menguatkan kekhawatiran publik Mengenai hasil build press ini Sejauh ini tak satupun hukuman berarti Yang diberikan kepada para pelanggar aturan Maupun etika tersebut Apalagi Publik juga memahami lembaga yang berwenang Dalam urusan pemilu Nyaris sudah tidak memiliki daya hukum lagi Hahaha Di tengah situasi yang tak menguntungkan Bagi proses demokratisasi ini Publik perlu memberi penghargaan Setinggi-tingginya kepada pihak yang tidak kena lelah Memperjuangkan martabat demokrasi di Indonesia Keringat mereka Teriakan mereka Seruan mereka Tidak sia-sia Para pemangku kepentingan di luar lingkaran penguasa saat ini Seperti para paslon Parpol pendukung Tim kampanye Aktivis masyarakat sipil Dan juga kalangan akademisi Tetap tabah Walau diiming-iming rayuan dan godaan Mereka tidak gentar Walau menghadapi intimidasi Yang terkadang berujung ancaman untuk dibui Ini bukan sekadar soal kalah atau menang Perjuangan menegakkan demokrasi Mewujudkan keadilan dan kesetaraan Menegakkan etika dan keadaban Bakal terus berlangsung Demokratisasi yang diperoleh melalui keringat, air mata, dan darah Saat reformasi 1998 ini Tak boleh dikerdilkan hanya karena urusan menang dan kalah Dalam kontestasi politik elektoral pilpres Publik yang ingin berjuang menegakkan demokrasi pun Perlu sadar betul bahwa kemenangan yang diraih dengan cara-cara mengabaikan etika Mengesampingkan martabat dan menekuk aturan Pada hakikatnya bukanlah kemenangan sejati Perjuangan belum selesai Figur bisa menang dan kalah Tapi semangat menegakkan keadilan dan demokrasi tidak boleh layu Demokrasi harus tetap hidup Ia tidak boleh dibiarkan mati Saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudens Yuswadi Bang Gaudens, kalau dikatakan bahwa kita sedang menunggu hasil Tapi memang kan indikasi dari Quick Count Memperlihatkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran Yang kelihatannya akan menjadi presiden Pertanyaannya Bang Gaudens dengan judul editorial pagi ini Demokrasi tidak boleh mati Kenapa kemudian dikatakan seperti itu Bang? Ya pemelintahan itu kan bisa silib berganti ya Oke Tetapi hakikat demokrasi itu harus tetap hidup Merawat demokrasi tidak ada kaitannya dengan pemilu sebetulnya Karena demokrasi itu ada dua hal disana Ada yang substansi ada prosedural Pemilu itu hanyalah prosedural Oke Supaya terpenuhnya demokrasi Tetapi substansi demokrasi bahwa Bagaimana demokrasi itu dibangun di atas etika dan moral Bagaimana kesetaraan itu terjamin dan imparsial harus ada Itulah demokrasi yang terus dirawat siapapun pemimpinnya Pertanyaannya begini Bang Kan sekarang sudah mulai digemakan semangat bahwa pemilu sudah selesai Walaupun kan kita belum menunggu hasil Kita belum mendapat hasil resmi dari KPU Tapi sudah digemakan Pemilu sudah selesai Maka sekarang waktunya kembali kita bersatu Yang sudah lalu sudah lalulah Kalau kemarin ada kata-kata keras atau kata-kata kasar Minta maaf Kalau walaupun tidak dikatakan Saya mengartikannya Kalau ada pelanggaran Dimaafkan Itu maksudnya begitu atau bagaimana Bang Godin? Ya pemilu sudah selesai itu kan dalam pemahaman bahwa coblos itu sudah Tanggal 14 sudah lewat Itu berarti setelah 14 kita bersatu Tetapi hasil pemilunya belum selesai Karena sesuai dengan undang-undang itu kan Terhitung dari hari ini atau dari kemarin itu kan Ada 35 hari untuk menetapkan Dan yasah itu kan bukan kekauan Bukan hitung cepat Tetapi rekap manual oleh KPU Dan waktunya ada 35 hari Banyak sekali dalam pengalaman kepemiluan kita Apa hasil rekap manual itu Tidak selalu sama Walaupun ada samanya Dengan quick count Pertanyaan besarnya itu Bang Apakah kemudian Kalau kita mau menghargai demokrasi secara substantif Kemudian itu bisa diartikan sebagai sesuatu Yang semacam tidak bisa menerima hasil Ada yang mengatakan begitu Jangan terus-terusan dipermasalahkan dong Tapi kita harus jeda dahulu Pemilu tetaplah bersama kami Live event Indonesia memilih Kami lanjutkan selepas jeda berikut ini Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam editorial media Indonesia Di dalam live event Indonesia memilih Dan saya masih bersama dengan Gaudens Yusuhadi Bang Gaudens Pertanyaannya Bang Kalau kita Pada waktunya nanti Mendapatkan hasil ya Dari KPU Penetapan Lalu Katakanlah tidak berubah Dibandingkan hasil quick count Memang tetap Prabowo Gibran yang akan memimpin bangsa ini ke depan Pertanyaan besarnya adalah Dalam proses Menuju kepada Pemilu ini Kepada pencoblosan kemarin Itu kan di tengah raya Ada banyak ketidaknetralan terjadi Ada banyak Kecurangan yang akhirnya diduga terjadi juga Kalau ini kemudian Terbukti Apakah ini Harus dibiarkan Dalam tanda petik Kita ampuni saja Kita lupakan Kita menatap ke depan Karena kan kita sudah ketemu pemimpin yang baru Atau memang hal-hal ini Tetap kita harus Permasalahkan Karena Kita tidak mau membiarkan demokrasi ini Mati Ya pemimpin baru itu kan Basisnya itu legitimasi ya Legitimasi Legitimasi itu dibangun di atas Kebenaran hukum Karena itu Kalau ada dugaan kecurangan Tentu harus diproses Pertanyaannya prosesnya kemana Kalau administrasi itu kan Harus ke bawah seluruh Oke Kalau terkait dengan Perselesaian suara Itu larinya ke Mahkamah Konstitusi Ya Nah apakah Terkait dengan pil persian Apakah Dua calon lainnya Menerima hasil yang ditetapkan oleh KPU Atau membawa persoalan Ini Ke Mahkamah Konstitusi Ya kita tunggu Setelah 35 hari Ya Bagaimana dengan Suara-suara yang kemarin kita dengar Dari sekian kampus Bang Itu kan semuanya mengatakan bahwa Kembalilah kepada nilai-nilai etika Nilai-nilai moral Apakah kemudian dengan Hasil yang kemungkinan akan Kita terima Di pertengahan Maret ya Bang Pendetapan KPU Kalau tidak ada sengketa lagi Maka Suara-suara itu menjadi sesuatu yang Masa lalu saja Ini sejarah saja ini Bagaimana Bang Ya Suara kenabian itu kan Tidak mengenal waktu ya Apakah sebelum pemilu Pada saat pemilu Atau setelah pemilu Dia wajib tetap untuk disorakan Tetapi ketika berbicara Ke Mahkamah Konstitusi Itu berbicara tentang Pembuktian Oke Siapa yang mengajukan Gugatan Harus mampu membuktikan Bahwa gugatannya itu Benar adanya Karena itu Untuk gugatan itu Bisa dikirim atau tidak Tentu yang berbicara itu Data gitu Fakta Nah yang bermainan di Mahkamah Konstitusi Tidak lagi seruhan moralnya Tetapi bagaimana seruhan moral itu Dibawa ke dalam data dan fakta Untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Ini sesuatu yang Di beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi maksudnya bang Kan itu menjadi sesuatu yang Menjadi pertanyaan banyak orang Bahkan sampai ada Lelucon begitu ya Yang agak menyindir tentunya Disebut-sebut bahwa MK itu adalah Mahkamah Keluarga Mahkamah Konstitusinya kan tetap sama bang Apakah kemudian misalnya Memang akan ada sengketa begitu Hasil dari pilpres ini MK itu akan bisa Memberikan Penghakimannya Dengan adil Ya lho Berbagai literatur itu kan Membedakan antara Manipulasi pemilu Dan kecurangan pemilu Oke Manipulasi pemilu itu Sudah dimulai Satu hari setelah pemilu Sampai kepada pemilu berikutnya Di dalam manipulasi itu Termasuk bagaimana Menyiasati Seluruh peraturan-peraturan Untuk bisa Dipakai untuk memenangkan Pada pemilu berikutnya Oke Kalau kecurangan pemilu Itu kan berbicara tentang Pada saat pemilu itu digelar Bagaimana prosesan suara Bagaimana surat suara yang sudah Tercoblos Itu bagian kecurangan Nah Yang dibicarakan tentang Mahkamah Konstitusi tadi Itu bagian dari manipulasi Apakah itu harus dibuktikan juga Apakah itu sudah dimanipulasi Sejak pemilu 2019 Selesai Sampai kepada pemilu berikutnya Nah itu yang harus disampaikan Melalui fakta ya Kemudian apakah Mahkamah Konstitusi sekarang Masih bisa dipercaya atau tidak Nah itu Keputusan MK-MK itu kan Salah satu hakim Tidak boleh Mengadili Mengadili Atau ikut di dalam persidangan Yang terkait dengan pemilu ini Karena ada pelanggaran etik berat Pada saat itu ya Walaupun pelanggaran etik berat itu Tidak dikonversikan dengan Pembatalan putusan 90-2023 Ya kita berharap Mahkamah Konstitusi itu Tetap tegak lurus Pada Hukum dan undang-undang Terutama pada etika ya Bang pertanyaan besarnya adalah Ketika Kemarin kita melihat hasil Yang saat ini hasil sementara Quick Count Itu kan Artinya kalau saya boleh Sederhanakan Lebih dari 50% Rakyat itu merasa Nyaman dengan pilihannya Yang adalah Paslon nomor 2 Apakah itu artinya Separuh lebih Bangsa Indonesia Yang kemarin memilih Itu memang nyaman Dengan situasi yang ada sekarang Sehingga ketika kita Mengatakan bahwa Demokrasi tidak boleh mati Itu menjadi semacam Sesuatu yang Sifatnya utopis Bang Bahwa ternyata Rakyat kebanyakan merasa Demokrasi kita Baik-baik saja kok Bagaimana Bang? Ya itu dua hal terpisah ya Konversi suara itu Berawal dari Tema kampanye Tentang keberlanjutan Itu artinya Bisa dipahami Bahwa Sebagian besar masyarakat Ingin keberlanjutan Tetapi Apakah di dalam Keberlanjutan itu Demokrasi Benar-benar Tegak lurus Belum tentu juga Karena itu Kita menunggu hasil pemilu Belum tentu juga Di atas 50% kan Karena itu adalah Quick count ya Yang kita terima nanti adalah Manual dari KPU Ya walaupun Di dalam si rekap yang Di Apa Sekarang bisa dilihat Di KPU ya Itu juga banyak data yang salah Tentu itu yang harus diperbaiki Di media sosial misalnya Bagaimana orang mereview Data-data yang di KPU itu Kok bisa banyak salah ya Tentu ini tantangan bagi KPU Sebaiknya Mulai detik ini juga Memperbaiki data-data yang Dianggap salah itu Baik Demokrasi tentunya Ditegakkan dengan cara yang Demokratis juga Bagaimana kemudian Pihak-pihak yang merasa Bahwa memang Ada manipulasi kah Ada kecurangan kah Dalam pemilu ini Kemudian menegakkan demokrasi Dengan cara yang demokratis Bang Apakah misalnya Itu semua harus lewat Lembaga peradilan Atau juga bisa Misalnya disampaikan Lewat sesuatu yang seperti terjadi Kemarin-kemarin itu Kampus-kampus menyuarakannya Atau seperti apa Bang? Bahwa fakta Atau data Yang disodorkan kepada publik itu Bahwa ada calon Yang maju di atas Sanksi pelanggaran etik berat Di Mahkamah Konstitusi Maupun di KPU Tentu ini catatan sejarah Bahwa ada yang menang Karena itu Ya nanti ada proses selanjutnya Prosesnya di mana? Ya lagi-lagi Kalau ada perselisihan hasil pemilu Tempatnya di MK Tetapi kita ingatkan juga kepada publik Jangan mencari jalan sendiri-sendiri Untuk menyelesaikan ketidakpuasan Ketidakpuasan itu harus diselesaikan Lewat jalur yang demokratis juga Jalur itu yang ada di MK Sampai penetapan resmi oleh KPU Apa sikap yang harus diambil oleh setiap pemilih Yang kemarin menggunakan hak suaranya Bang? Ya di 2019 maupun di 2014 Ada calon yang sudah Mengelar syukuran Pada akhirnya kalah juga ya Itu fakta juga Karena itu Sebaiknya Menunggu dulu Apa putusan Komisi Pemilihan Umum Dan apakah putusan Komisi Pemilihan Umum itu Diterima atau tidak diterima oleh ketiga pasangan calon Jika tidak diterima Apakah dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau tidak Proses itu harus dilewati Baru kita buat syukuran gitu Baik Kita tentunya harus menunggu hasil resmi KPU Dan tentunya Suara demokratis atau kemauan keberanian bersuara Harus terus dihidupkan di tengah bangsa kita Begitu ya Bang ya? Ya jangan pernah menerima segala kecurangan Harus disuarakan Baik Bang Godin Siuswadi terima kasih Bang Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Dan Mami Sya demikianlah editorial media Indonesia untuk hari ini Namun tetaplah bersama kami Karena live event Indonesia memilih akan segera kembali Selepas jeda Berikut ini Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi Terima kasih